Buku kedua kisah si Rase terbang jilid 7. Di samping itu, guruku juga melarang ketiga saudara seperguruanku memperkenalkan diri dan nama mereka di dunia luar. Itulah sebabnya kenapa dalam setiap peristiwa yang mempunyai sangkut paut dengan racun, orang lantas saja menuding kepada Tok Chiu Yoong. Oh Toako, cobalah kau pikir, penasaran atau tidak tapi kenapa gurumu tak mau menampakkan diri untuk membersihkan nama tanya Owui. Aha, sukar, hal itu sukar dilakukan, kata Sinona. Orang akan semakin salah mengerti atau tak mau mengerti, berkata sampai di situ, pengobatan tangan Owui sudah selesai. Sinona bangkit seraya berkata, malam ini masih ada dua urusan yang harus dikerjakan. Pertama, kita harus mengambil obat untuk memunahkan racun Toan Chun Cho dan kedua, mengobati Siao Tiak, putra Ji Yesuko. Jika tidak, ia tersenyum dan tidak meneruskan perkataannya. Jika tidak dirintangi oleh kebandelanku, dua urusan itu akan jauh lebih gampang dibereskannya, menyambungi Owui. Bukankah kau ingin mengatakan begitu ya, kata Sinona? Baguslah jika kau tahu. Mari kita berangkat sekarang apakah ia harus dimasukkan lagi ke dalam keranjang tanya Owui sembari menudin bok yang genggak yang menggelepak di atas tanah. Benar, kau tolonglah, jawabnya. Owui segera mengangkat tubuh genggak dan memasukkannya ke dalam keranjang bambu yang lalu dipanggul di punggungnya. Lengso berjalan ke jurusan selatan daya dan sesudah melalui kira-kira tiga li, tibalah mereka di depan sebuah rumah kecil. Ong Toa Siok, Paman Ong, hayolah berteriak Sinona. Pintu terbuka, dan dari dalam keluar seorang lelaki yang kulitnya hitam dan memikul satu pikulan. Hektometer. Lagi-lagi satu manusia aneh kata Owui dalam hatinya, tapi ia tak berani menanyakan siapa adanya orang itu. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia mengikuti Sinona dalam jarak tiga tindak, sedang Lengso sendiri sekali dua kali menengok ke belakang sembari tertawa, sebagai tanda bahwa ia sekarang merasa puas karena Owui mendengar kata. Si lelaki yang kulitnya hitam juga mengikuti di belakang mereka tanpa mengeluarkan sepatah kata. Dari rumah Hong Toa Siok, Lengso memblok kejurusan utara. Kira-kira jam 4 pagi, mereka tiba di depan Yoong Chung. Lengso lalu mengeluarkan tiga ikat bunga biru dari dalam keranjang, seikat diberikan kepada Owui, seikat kepada si lelaki kulit hitam dan seikat lagi dipegangnya sendiri. Sesudah mereka melompat di Hiata Ye Li, ia berteriak, Jiyasuko, Sam Suci, apakah kamu mau membuka pintu atau tidak? Tiga kali ia menanya, tapi tak mendapat jawaban. Sesudah menunggu beberapa saat lagi, Lengso lalu menganggutkan kepala kepada si lelaki kulit hitam. Orang itu segera meletakkan pikulannya di atas tanah dan mengeluarkan alat-alat tukang besi, seperti Hong Xio, alat penyemprot angin, dapur kecil, besi hancuran, dan sebagainya. Ia menyalakan api dan mulai menarik Hong Xio untuk melumarkan besi hancuran itu. Sesudah besi itu menjadi lumer, ia lalu menyolder bagian-bagian yang renggang di atas rumah bundar itu. Ong Wi lantas saja mengetahui, bahwa ia sedang menutup pintu dan jendela dari rumah besi tersebut. Rupanya, karena tak ungkulan melawan semua air mereka yang sangat liai, Kiang Tiat San dan Siak Yau tak berani keluar untuk merintangi. Setelah si tukang besi selesai dengan pekerjaannya, sehingga orang-orang yang berada di dalam rumah itu tak akan bisa keluar lagi, lengsung menggapai Ong Wi. Sesudah melompati Hiat Ayeli, dengan diikuti Ong Wi, lengso berjalan ke jurusan barat laut sambil menghitung setiap tindakannya. Sesudah berjalan puluhan tombak, ia memelok ke timur beberapa tindak pula. Disinilah kata si nona Semihari menyalakan lilin teng. Ong Wi mendapat kenyataan, bahwa di antara dua batu besar terdapat satu lubang yang besarnya kira-kira sama dengan mangkuk nasi dan yang atasnya ditedengi dengan satu batu. Inilah lubang untuk mereka bernafas, berbisik lengso sambil mengeluarkan lilin racun yang lalu disulut dan ditaruh di mulut lubang. Dibantu dengan tiupan angin, perlahan-lahan asap lilin itu masuk ke dalam. Melihat tindakan lengso yang dianggapnya sangat kejam, Ong Wi jadi bergidik dan berbarang merasa kasihan pada orang-orang yang terkurung dalam rumah besi itu. Apakah ia harus mengawasi saja dengan berpeluk tangan? Beberapa saat kemudian, si nona mengeluarkan satu kipas bundar yang berbentuk kecil dan lalu mulai mengipas lilin itu, sehingga semua asapnya masuk ke dalam lubang. Ong Wi tak dapat bersabar lagi dan ia berdiri seraya berkata, Lengkau Nio, apakah dengan suheng dan sucimu, kau mempunyai dendam yang tak dapat didamaikan lagi? Tidak, jawabnya dengan tawar. Apakah gurumu memberi perintah untuk kau membersihkan rumah tanggamu? Tanya pula Ong Wi, membersihkan rumah tangga berarti menghukum murid atau anggota partai yang berdosa. Belum sampai begitu jauh, sahutnya. Tapi, tapi, kata Ong Wi dengan suara terputus-putus, karena ia tak tahu bagaimana harus menerangkan isi hatinya. Lengkau menunggak dan menanya dengan suara dingin, kenapa kau jadi begitu bingung jika suku dan sucimu mempunyai kedosaan yang sangat besar, biarlah sekali ini kau memberikan kesempatan agar mereka bisa mengubah sifat mereka yang jelek dan menebus dosa, kata Ong Wi sesudah menetapkan hatinya yang berguncang. Ya, kata si Nona. Guruku pun pernah mengatakan begitu, ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pula, sayang sekali sekarang guruku sudah berada di alam bakar. Jika ia masih hidup, ia tentu akan merasa cocok dengan segala pendapatmu, sedang mulutnya berkata begitu, tangannya terus mengipas api lilin itu. Ong Wi menggaruk-garuk kepala. Ia menunjuk lilin dan berkata, asap beracun itu, asap beracun itu. Bukankah asap itu membinasakan manusia ah? Kalau begitu Ong To'ako yang berhati mulia sedang menduga-duga, bahwa aku mau mengambil jiwa manusia, kata si Nona sembari tersenyum simpul. Paras muka Ong Wi lantas saja berubah merah, karena sekali lagi ia sudah menunjukkan kekonyolannya. Akan tetapi, walaupun masih berada dalam kegelapan, hatinya merasa lega sebab ia mengetahui, bahwa tindakan lengsuh itu bukan bertujuan untuk membinasakan orang. Sementara itu, dengan kuku jerijinya, si Nona menggores batang lilin. Ong To'ako, katanya. Coba tolong menggantikan aku, tapi jagalah jangan sampai lilin ini menjadi padam. Kau boleh memadamkan lilin itu, jika apinya sudah membakar sampai digoresan, sesudah menyerahkan kipas itu kepada Ong Wi, ia berdiri dan mengawasi keadaan di sekitarnya sembari memasang kuping. Tanpa berkata suatu apa, Ong Wi lantas saja mengerjakan apa yang diperintah. Sesudah mendengarkan beberapa lama dan mendapat kenyataan, bahwa tidak ada apa-apa yang luar biasa, lengsuh segera duduk di atas satu batu besar, di dekat Ong Wi. Orang yang telah menghancurkan kebunku, adalah Xiao Tiat, putra Jiyosuko, menerangkan lengsuh. Ong Wi mengeluarkan seruan kaget. Apakah dia juga berada dalam rumah itu benar? Jawabnya sembari tertawa. Apa yang kita lakukan sekarang, adalah untuk menolong dia. Lebih dulu kita harus merobohkan Suko dan Suci, supaya mereka tidak merintangi pekerjaan kita, sekali lagi Ong Wi mengeluarkan seruan ah. Oh, begitu katanya di dalam hati. Jiyosuko dan Sam Suci mempunyai satu musuh, seorang si Beng, menerangkan si Nona. Musuh itu sudah berada di tempat ini kira-kira setengah tahun, tapi dia masih belum mampu menerjang Yo Ong Tsiung, karena belum bisa memunahkan racun Hiata Ye Li. Bunga biru yang ditanam olahku, adalah pemunah racun itu. Jiyosuko dan Sam Suci tidak mengetahuinya, sampai aku memberikan bunga itu kepada kau dan Cheong, ya. Tak usah dikatakan lagi, bahwa mereka jadi sangat terkejut ketika mengetahui, bahwa dengan membawa bunga biru itu, kalian tidak takut lagi kepada racun Hiata Ye Li, benar, Ong Hui memotong perkataan lengso. Ketika aku dan Cheong Toh aku datang di sini, lapat-lapat aku mendengar suara teriakan kaget tercampur gusar dari dalam rumah itu, lengso mengangguk lalu berkata pula, racun Hiata Ye Li sebenarnya tak dapat dipunahkan dengan obat apapun juga. Akan tetapi, orang bisa menjadi kebal terhadap racun itu, jika ia sering makan buah dari pohon tersebut. Untung juga, meskipun besar bahayanya, tanda-tanda Hiata Ye Li gampang sekali dikenali orang. Jika satu pohon itu tumbuh di satu tempat, maka di sekitar tempat itu, dalam jarak lingkaran beberapa puluh tombak, tak akan terdapat seekor semut atau sebatang rumput. Benar, kata Ong Hui. Tadinya aku merasa heran sekali, kenapa di sekitar Yong Chun tidak terdapat tumbuh-tumbuhan. Dua ekor kuda kami tidak terluput dari serangan racun. Jika kau tidak menghadiahkan bunga biru itu, berkata sampai di situ, ia bergidi karena mengingat pengalamannya pada malam itu bersama Chirong Tiaw Bun. Bunga itu adalah jenis baru yang baru saja berhasil ditanam, menerangkan Leng So. Aku merasa syukur kalian cukup menghargai dan tidak melemparkannya di tengah jalan, bunga itu sangat indah, kata Ong Hui. Karena indah, maka kau tidak membuangnya, bukan kata Leng So. Ong Hui jadi terguguh, ia mendehem beberapa kali, tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Jika bunga itu tidak indah, apakah aku akan terus menyimpannya dalam sakuku? Ia tanya dirinya sendiri. Apakah karena keindahannya, bunga itu sudah menolong jiwaku dan jiwa Chiong To'ako? Selagi ia melamun, angin mendadak meniup keras dan memadamkan api lilin. Aduh berseru Ong Hui sembari mengeluarkan bahan api dari sakunya. Sudahlah mencegah Leng So. Kira-kira sudah cukup, mendengar suara si nona yang agak kurang senang, Ong Hui jadi merasa jengah, karena segala apa yang diminta oleh Leng So selalu berakhir dengan ketidakberesan, seolah-olah dia sengaja tak memerhatikannya. Maaf, katanya. Entah kenapa, malam ini pikiranku kusut sekali, Leng So tidak menyaut. Tadi aku sedang berpikir dan tiba-tiba angin meniup, kata pula Ong Hui. Leng Ko niuk, apa yang dipikir olehku adalah begini, waktu kau memberikan bunga biru itu, sedikitpun aku tak mengetahui, bahwa bunga itu adalah penolong jiwa. Akan. Tetapi, sebagai hadiah yang aku terima, aku berkewajiban menyimpannya baik-baik, perkataan Ong Hui yang bernada memohon, hanya disambut dengan hektometer. Dalam gelap gulita, mereka duduk berhadapan. Lewat beberapa saat, Ong Hui berkata pula, semenjak kecil aku sudah tidak mempunyai ayah bunda. Jarang sekali orang memberikan apa-apa kepadaku, yaa, kata Leng So. Aku pun begitu. Tapi toh bisa menjadi besar, sehabis berkata begitu, ia menyalakan lilin teng dan lalu mengambil satu batu yang digunakan untuk menutup mulut lubang. Hayolah, katanya. Ong Hui lantas saja mengikuti, tanpa berani menanyakan apapun juga. Ketika mereka tiba di depan Yoh Ong Tsiung, si tukang besi sedang duduk di atas tanah, sambil merokok. Ong To Asyok, tolong buka itu, kata Leng So Sembari menunjuk bagian rumah yang tadi disolder. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia lalu mengambil martil dan pahat dan mengerjakan apa yang diperintah. Kira-kira sepenanakan nasi, semua solderan sudah selesai dipahat. Bukalah pintu perintah si nona. Si tukang besi lalu mengetuk-ngetuk beberapa kali dan menyontek dengan martilnya. Dengan suara berkerontangan, sepotong papan besi menjeblak ke bawah dan terbukalah satu pintu yang tingginya enam kaki dan lebarnya tiga kaki. Si tukang besi ternyata paham benar akan alat-alat rumah tersebut. Ia menarik serupa alat dan dari dalam lantas saja muncul satu tangga kecil yang terus naik sampai di pintu. Taruh semua bunga biru di luar, kata Lengso. Mereka segera melemparkan bunga-bunga itu di atas tanah. Selagi mau naik tangga, mendadak si nona mengendus-endus. Beberapa kali. Oh, to aku, katanya. Pada badanmu masih ada bunga. Jangan dibawa masuk, Oh, kata Owu Wismiari merogoh sakunya dan mengeluarkan satu bungkusan kain yang lalu dibuka. Hidungmu benar tajam, katanya. Dalam bungkusan masih dapat diketahui olehmu, dalam bungkusan itu terdapat kitab ilmu silat dari keluarga Oh dan beberapa rupa barang lain. Bunga biru itu yang sudah layu lalu ditaruh olehnya di pinggir pintu. Melihat caranya menyimpan bunga itu, Lengso mengetahui bahwa Ohu Wismiari benar-benar menghargai pemberiannya dan ia jadi merasa girang sekali. Ia menengok dan berkata sembari tertawa, kau tidak berdusta Ohu Wismiari kaget. Untuk apa aku berdusta katanya di dalam hati. Sementara itu, sembari menuding ke dalam, si nona berkata pula, orang-orang yang berada di dalam, tak bisa mempertahankan diri terhadap bunga biru itu. Karena mereka biasa makan buah hiata ye li, sehabis berkata begitu, sambil menenteng tengloleng, ia lalu naik ke tangga, diikuti Ohu Wismiari dan si tukang besi. Setibanya di kaki tangga, mereka berada di satu terowongan yang sangat sempit. Sesudah mebelok dua kali, mereka masuk ke dalam satu ruangan kecil yang dindingnya penuh dengan lukisan dan lian serta diperaboti dengan kursi meja yang terbuat dari bambu. Ohu Wismiari terperanjat sebab sama sekali ia tidak menduga, bahwa Tiang Tiatsan yang macamnya begitu kasar mempunyai rumah yang diperaboti seperti rumah seorang sastrawan. Leng Soh terus berjalan ke belakang. Di lain saat, mereka sudah tiba di bagian dapur dan apa yang terlihat di situ sangat mengejutkan Ohu Wismiari. Tiang Tiatsan dan istrinya sudah menggelepak di atas lantai, entah sudah mati atau masih hidup. Tapi kejadian itu tidak mengherankan, karena Ohu Wismiari sudah menduga, bahwa asap lilin Cipsim He Tong bakal mengakibatkan begitu. Apa yang mengherankan adalah direbusnya seorang lelaki muda dalam satu kuali besar. Bagian atas badannya tidak memakai baju, sedang air yang memenuhi kuali tak hentinya mengebulkan uap. Meskipun belum bergolak, air itu sudah pasti panas sekali. Ohu Wismiari mempercepat tindakannya dan mengangkat kedua tangannya untuk mengeluarkan orang itu dari kuali. Jangan diganggu mencegah si nona. Coba lihat, apa ia memakai pakaian. Ohu Wismiari melongok ke dalam kuali dan menjawab, dia memakai celana, muka lengso bersemu dadu dan sembari manggutkan kepala, ia menghampiri kuali itu. Coba tambah kayu bakar ia memerintah. Ohu Wismiari terkesiap. Ia mengawasi dan lantas saja mengenali, bahwa pemuda itu adalah orang yang sudah merusak kebun si nona. Kedua matanya tertutup rapat, mulutnya terbuka dadanya turun naik dengan perlahan. Meskipun belum mati, sedikitnya ia sudah pingsan. Bukankah dia siau piat, putra mereka tanya Ohui. Benar, jawabnya. Suko dan Suci ingin mengeluarkan racun yang mengeram dalam badannya, dengan merebus dia. Tapi, tanpa bubuk bunga dari Citsim Hei Tong, dia tak akan menjadi sembuh, Ohui jadi lega dan tanpa ragu-ragu lagi, ia segera masukkan sepotong kayu bakar ke dalam dapur. Ia tak berani menambah terlalu banyak, karena khawatir siau piat tak bisa tahan. Tambah lagi beberapa potong, dia tak akan menjadi mati, kata Lengso sembari tertawa. Ohui tak membantah dan lalu memasukkan pula dua potong kayu ke dalam dapur. Sesudah mencelup tangannya ke dalam air untuk mengetahui berapa panasnya, si nona lalu mengeluarkan satu botol kecil dari dalam sakunya. Ia menuang sedikit bubuk berwarna kuning yang lalu dimasukkan ke dalam lubang hidung Tiang Tiatsan dan Siekiau. Lewat beberapa saat, mereka berbangkis dan membuka mata. Sesaat itu, dengan menggunakan gayung, Lengso menyendok air mendidih yang lalu dibuangnya dan kemudian menyendok air dingin yang lalu ditambahkan ke dalam kuali. Melihat begitu, paras mukanya Tiang Tiatsan suami istri yang tadinya gusar lantas saja berubah girang. Mereka mengetahui bahwa si nona sedang menolong si Yau Tiat. Mereka segera bangun dan berdiri mengawasi tanpa mengeluarkan sepatah kata, dengan perasaan bimbang. Terang-terang, putra mereka sudah kena racunnya Lengso, tapi sekarang Seng Sumo Ai berbalik memberi pertolongan. Mereka yakin bahwa guru mereka telah memilih kasih dan menurunkan lebih banyak pelajaran kepada si nona yang dalam semalaman saja sudah merobohkan mereka beberapa kali. Sementara itu, Lengso terus bekerja. Setiap kali air sudah mendidih, ia menyendok dengan menggunakan gayung dan membuangnya, akan kemudian menambahkan lagi dengan segayung air dingin. Direbus kera begitu, racun yang mengeram dalam badan si Yau Tiat, terisap keluar dengan perlahan. Selang beberapa saat, tiba-tiba Lengso berpaling kepada si tukang besi dan berkata, Ong Toa Siok, hayolah turun tangan. Mau tunggu sampai kapan lagi? Baiklah jawab si tukang besi. Sembari mengambil sepotong kayu bakar yang lalu dihantamkan ke kepala tiang Tiatsan. Bikin apa kau membentak Tiatsan dengan gusar sekali, sembari mengambil sepotong kayu. Tapi, baru saja ia mau balas menyerang, istrinya sudah membentak Tiatsan. Hari ini kita sangat perlu pertolongan sumbo air. Beberapa pukulan itu tak menjadi soal, Tiatsan tercengang dan mengawasi istrinya dengan mati melotot. Baiklah kata ia akhirnya dengan suara gusar. Ia melemparkan kayu itu dan membiarkan dirinya dihajar oleh si tukang besi. Anjing caci si orang si Ong Semelari mengebuk. Kau sudah merampas sawahku dan memaksa aku membuat rumah besi ini. Belum puas dengan itu, kau malahan sudah mengebuk aku, sehingga tiga tulang igaku menjadi patah dan harus rebah di ranjang setengah tahun lamanya. Anjing! Tak dinyana, kita bakal berpapasan hari ini. Sembari memaki, tangannya terus menghantam Tiatsan. Walaupun tak mengerti ilmu silat, pukulan si tukang besi hebat luar biasa, karena setiap hari ia berlatih dengan memukul besi. Menggebuk belum berapa lama, potongan kayu itu sudah menjadi patah. Tiatsan tetap tak menangkis atau berkelit. Sambil mengertak gigi, ia menerima pukulan-pukulan itu. Mendengar cacian itu, Ongwi mengetahui bahwa kedua suami istri itu pernah menyakiti si tukang besi yang hari ini bisa juga melampiaskan sakit hatinya dengan pertolongan lengso. Ia jadi girang dan mengawasi pertunjukan itu sambil bersenyum simpul. Dalam tempo cepat, tiga potong kayu yang digunakan untuk menggebuk sudah menjadi patah. Muka dan kepala Tiatsan sudah babak belur dan mengeluarkan darah. Biar bagaimanapun juga, si tukang besi adalah seorang baik. Melihat begitu, ia tak tega untuk memukul lagi dan lalu melemparkan potongan kayu yang sedang dicekal olehnya. Tiako Nio, katanya sembari menyoja. Hari ini kau sudah membantu aku untuk membalas sakit hati. Budi yang sangat besar itu tak dapat aku membalasnya, Ong Toa Siok, jawab si nona. Tak usah kau berlaku begitu sungkan, ia berpaling kepada si ekiau dan berkata pula, Sam Suci, pulangkanlah sawahnya Ong Toa Siok. Dengan memandang muka si yao moai, aku harap kalian jangan mempersakiti ia lagi. Maukah kalian berjanji begitu selama hidup, kami tak akan menginjak lagi wilayah Olam, jawab si ekiau dengan suara mendengkol. Tapi kau tak dapat memaksa supaya kami melupakan kejadian di hari ini. Baiklah, kata Leng So, Ong Toa Siok, kau pulanglah lebih dulu. Urusan di sini tak ada sangkut pautnya lagi dengan kau, dengan paras muka berseri-seri, si tukang besi memungut sepotong kayu yang sudah patah sebagai akibat gebukan tadi. Orang jahat itu telah menghajar aku hebat sekali, katanya. Aku ingin menyimpan putongan kayu ini yang berlepotan darah, sebagai peringatan. Sehabis berkata begitu, ia memberi hormat kepada Leng So dan Ong Wee dan lalu berjalan pergi. Melihat paras mukanya si tukang besi yang kegirangan seperti anak kecil, jantung Ong Wee memukul keras, karena ia ingat pengalamannya di Pakte E.Bio, di mana Cilong Asien dan keluarganya telah dibinasakan secara mengenaskan sekali. Kekejaman suami istri Kiang Tiatsan mungkin tak kalah dengan kebuasan Hang Jin Eng. Mungkin sekali, begitu lekas Leng So berlalu, mereka akan turunkan tangan jahat terhadap si tukang besi. Memikir begitu, lantas saja ia mengejar dan berteriak, Ong Toa Siok, Tunggu dulu. Aku mau bicara, si tukang besi menghentikan tindakannya dan menengok ke belakang. Ong Toa Siok, kata Ong Wee. Menurut aku, suami istri Si Kiang itu bukan manusia baik-baik. Aku menasihati supaya kau buru-buru menjual sawahmu dan segera menyingkirkan diri. Jangan lama-lama berdiam di tempat ini. Aku khawatir, tangan mereka sangat beracun, si orang Si Ong kelihatan terkejut. Ia merasa berat untuk meninggalkan kampung kelahirannya yang ia cinta. Tapi mereka toh sudah berjanji akan tidak menginjak lagi wilayah Olam, katanya. Omongan manusia semacam itu tak bisa dipercaya habis, kata Ong Wee. Si tukang besi kelihatan seperti orang baru mendusin dari tidurnya. Benar, kau benar, katanya. Baiklah, aku akan Menyingkir secepat mungkin sehabis berkata begitu, ia lalu bertindak keluar, tapi baru saja tiba di ambang pintu, ia memutarkan badan dan menanya, kau siapa si Ong? Jawab Ong Wee. Oh ya, terima kasih dan sampai bertemu pula, katanya dengan suara terharu. Selama hidupmu, perlakukanlah Tiako Unyo baik-baik. Sekarang giliran Ong Wee yang merasa kaget. Apa kau kata tanyanya? Si orang si Ong tertawa berkah-kakan. Oh ya, katanya. Aku, si tukang besi, bukan manusia yang terlalu tolol. Apakah kau kira aku tak dapat melihat? Tiako Unyo adalah seorang gadis cilik yang sangat pintar, hatinya mulia dan kepandainya tak usah dibicarakan lagi. Sikapnya terhadapmu adalah sikap yang setulus hati. Oh ya, kau harus dengar kata terhadapnya sekali lagi. Ia tertawa berkah-kakan dan melangkah keluar pintu. Tentu saja Ong Wee mengerti, apa artinya perkataan itu. Ia merasa sangat jengah dan hanya berkata, sampai ketemu lagi, Oh ya, sampai ketemu lagi, kata si tukang besi sembari membereskan perabotnya yang lalu dipikul dan tanpa menengok lagi, sembari menyanyi-nyanyi, ia berangkat pulang ke rumahnya. Ong Wee menghela nafas dan dengan tindakan perlahan, ia balik ke dapur. Ketika itu, si Yau Piat sudah sadar dari pingsannya dan sudah berdiri di atas lantai dengan badan dikerbongi dengan satu jubah panjang. Terhadap Leng Soe, keluarga Kiang mengiri dan membenci, tapi terhadap kepandainan si Nona dalam menggunakan obat dan racun, mau tak mau, mereka merasa sangat kagum. Mereka bertiga berdiri tegak dengan sikap dingin, tanpa mengeluarkan sepatah kata terima kasih. Leng Soe juga rupanya tidak memedulikan sikap yang dingin itu. Di lain saat, ia merogoh saku dan mengeluarkan tiga ikat rumput obat kering yang berwarna putih. Sambil meletakkan itu di atas meja, ia berkata, begitu kau orang berlalu dari rumah ini, orang-orang dari keluarga Beng tentu akan mengejar dan coba mencegat kau orang. Ini adalah tek o wahyo yang dibuat dengan menggunakan cipsim hei tong dan aku rasa sudah cukup untuk mundurkan mereka. Tapi aku pesan, kau jangan mengambil jiwa manusia, supaya permusuhan tidak jadi semakin mendalam, paras mukati yang tiatsan lantas saja berubah berseri-seri. Tia Sumoai, katanya. Banyak terima kasih untuk segala perhatianmu, Hektometer. Dia menolong putramu, kau tidak mengaturkan terima kasih, kata Ongwi dalam hatinya. Sesudah ia membantu kau untuk mundurkan musuh, baru kau menyatakan terima kasih. Dari sini dapat dilihat, bahwa musuh itu adalah musuh yang sangat lihai. Siapakah orang si Beng itu sesudah suaminya mengaturkan terima kasih, dari sakunya si Aik Yau mengeluarkan satu botol kecil yang lalu diserahkan kepada Leng So. Inilah obat pemunah racun to An Chuncho, katanya. Sumoai sendiri tentu dapat membuatnya, hanya meminta tempo dan mungkin tak keburu untuk menolong orang, mendengar perkataan obat pemunah racun to An Chuncho, Ongwi jadi girang sekali. Leng So lalu membuka tutup botol dan mengendusnya dari jarak yang agak jauh. Terima kasih, Su Chi, katanya sembari menutup botol itu yang kemudian diserahkan kepada Ongwi. Siap tiat kata pula si Nona dengan suara angker. Kenapa kau memberikan to An Chuncho kepada orang luar si Yau Tiat terkesiap, karena ia tak mengerti bagaimana Leng So bisa mengetahui hal itu? Aku, aku, jawabnya dengan tergugu. Sumoai, kata tiat san. Si Yau Tiat memang sudah berbuat kesalahan besar dan aku sudah hajar dia, sembari berkata begitu, ia menghampiri putranya dan membuka jubah panjangnya si Yau Tiat yang badannya lalu diputar. Ternyata, punggung si Yau Tiat penuh dengan bekas sabetan cambuk yang mengembang darah. Tadi, Leng So sendiri sebenarnya sudah melihat bekas cambuk itu, akan tetapi, karena perbuatan si Yau Tiat, yaitu memberikan racun kepada orang luar, merupakan satu kedosaan besar dalam kalangan Tok Chiu Yoong, maka ia merasa berkewajiban untuk menegurnya. Timbulnya dugaan, bahwa Tuan Chuncho diberikan oleh si Yau Tiat, adalah karena melihat bekas sabetan itu. Sesaat itu Leng So ingat pula pesanan mendiang gurunya. Kata guru itu, jika kau sendiri yang meracuni orang, andai kata kau kesalahan meracuni orang baik, kau bisa lantas memberi pertolongan. Akan tetapi, jika racun itu diberikan kepada orang luar yang lalu menggunakannya untuk mencelakakan orang baik-baik, maka orang baik-baik itu tak akan bisa ditolong lagi. Kedosaan ini adalah sepuluh kali lipat lebih besar daripada meracuni orang dengan tangan sendiri, Leng So merasa pasti, bahwa larangan itu sudah sering diberitahukan kepada si Yau Tiat oleh kedua orang tuanya. Kenapa dia masih melanggar juga? Sebenarnya si Nona ingin menanyakan lebih terang, tapi ia merasa malu hati, karena anak itu sudah dihajar keras oleh Suko dan Suci-nya. Maka itu, ia hanya berkata sembari membungkuk, Suko, Suci maafkan yang hari ini si Yau Mo'ai telah berbuat banyak kesalahan terhadap kalian. Sampai ketemu lagi. Kiyang Tiat San membalas hormat, tapi si Yau Kiyau tak memedulikan dan hanya menggerondeng, Heto meter lengsung memberi tanda dengan isyarat metu kepada Owi dan mereka berdua lantas bertindak keluar. Baru saja mereka mau melangkah pintu, Kiyang Tiat San mengejar sembari berseru, Si Yau Sumo'ai lengsung menengok dan begitu melihat paras mukanya yang guram dan penuh kesangsian, ia sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh Seng Suko. Jiye Suko, ada apa ia tanya sembari tertawa. Tiga tek Owhio itu memerlukan tiga orang yang luakangnya sepantaran untuk mundurkan musuh, jawab Tiat San. Luakang Siyau Tiat masih terlalu cetek, maka aku ingin memohon, ia tak dapat meneruskan perkataannya, mungkin karena merasa malu hati. Si Nona mesem dan berkata sambil menuding keranjang bambu yang menggelepak di luar pintu, Toa Suko berada dalam keranjang itu. Bubuk bunga Citsim Hetong yang ditinggalkan oleh Siyau Mo'ai sudah cukup untuk memunahkan racun yang mengeram dalam tubuh Toa Suko. Jiye Suko, kenapa kau tak mau menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki perhubungan dengan Toa Suko? Dengan menolongnya, kau juga akan mendapat bantuannya yang diperlukan, mendengar itu, bukan main dirangnya Tiat San. Untuk banyak tahun, ia merasa jengkel sekali, sebab permusuhannya dengan bok yang kenggak semakin lama jadi semakin mendalam. Ia sama sekali tak menduga, bahwa Sumo'ai kecil itu sudah mengatur suatu siasat yang mempunyai dua kebaikan, yaitu mengundurkan musuh dan memperbaiki perhubungan dengan kakak seperguruannya. Demikianlah, sesudah mengaturkan terima kasih berulang-ulang, ia segera mengambil keranjang bambu itu. Sementara itu, Ongwi sudah memungut lagi bunga biru yang tadi ditaruh olehnya di pinggir pintu. Lengsung melirik padanya dan kemudian, sembari mengulapkan tangan ke arah Tiat San, Ia berkata, Jiyasuko, kepala dan mukamu mengeluarkan darah, tapi dengan begitu, hawa racun yang mengeram dalam badanmu juga turut keluar. Aku berharap, kau jangan menaruh dendam atas perbuatanku yang kurang ajar, lagi-lagi Tiat San terkejut, seperti orang yang baru mendusin dari tidurnya. Sekarang baru aku mengetahui, bahwa perintahnya supaya si tukang besi mengebuk aku, di samping hukuman untuk kedosaanku, juga mengandung maksud yang baik. Pikirnya, racun dalam badan Kyao Moai belum hilang dan aku harus mengeluarkan sedikit darahnya. Memikir begitu, ia merasa takluk terhadap kepintaran Seng Su Moai yang jauh lebih unggul daripada dirinya sendiri. Dengan begitu, hilanglah juga segala keinginannya untuk merampas Yong Sin Pian. Waktu Leng So dan Ong Wengwi kembali diri, rumah gubuk, Ciong Tiaubun masih pulas minyak. Mereka sudah bekerja berat, tak tidur semalam suntuk dan ketika itu, Fajar sudah menyingsing. Leng So segera mengeluarkan obat untuk Tiaubun dan memberikannya kepada Ong Wengwi. Sesudah Tiaubun diberi obat, tanpa mengasuh lagi, mereka lalu mengambil cangkulu untuk menanam pula pohon-pohon bunga biru yang belum rusak. Semula, waktu melihat kawanan anjing hutan itu, aku kira yang datang menyerang adalah orang-orang keluarga Beng, kata si Nona. Belakangan setelah melihat di leher orang itu tergantung seikat rumput obat, barulah aku mengetahui, bahwa dia itu adalah Siu Tiaubun, Bagaimana ia bisa kenar cuncit simhutong? Tanya Ong Wengwi. Dalam kegelapan aku tak bisa melihat tegas. Aku serang dia dengan paku Tau Kuteng, jawab Leng So. Selain itu, pada paku tersebut diikatkan surat Toa Suko yang dipalsukan oleh ku. Tau Kuteng adalah senjata rahasia Toa Suko yang tentu saja dikenali oleh Jiya Suko. Itulah sebabnya, kenapa Jiya Suko tidak bersangsi lagi, tapi dari mana kau mendapatkan senjata rahasia? Toa Suko mutanya pula Ong Wengwi. Coba kau tebak-tebak, kata si Nona sembari tertawa. Ong Wengwi berdiam sejenak dan kemudian berkata dengan suara nyaring, Ah! Sekarang aku tahu. Waktu itu, Toa Suko mu sudah dibekuk dan dimasukkan ke dalam keranjang. Tentu saja, dengan mudah kau dapat mengambil senjata rahasia. Benar, kata Lengso. Melihat bunga biru itu, Toa Suko sudah bercuriga. Sesudah kau menanyakan jalanan, ia segera mengikuti dan akhirnya masuk ke dalam keranjang. Selagi kedua orang muda itu bicara dengan gembira sembari tertawa-tawa, di belakang mereka mendadak terdengar suara orang menanya, apa sih yang begitu menggelikan hati mereka menengok dan melihat Suang Tiaw pun sedang berdiri di depan gubuk dengan muka merah, seperti orang mabuk arak. Melihat kawan itu, Ong Wengwi terkejut karena ia lantas saja ingat akan tugasnya. Lengko Nio, katanya, Biaw Tai Hiap mendapat luka berat dan kami harus segera berangkat. Bagaimana Kero menggunakan obat pembunah itu Biaw Tai Hiap mendapat luka di mata, yaitu di bagian yang paling halus dan paling lemah dari tubuh manusia, kata Lengso. Banyak sedikitnya obat yang harus digunakan, mesti dipertimbangkan masak-masak. Apa kau tahu, berapa beratnya luka itu? Ong Wengwi terperanjat, tak dapat ia menjawab pertanyaan itu. Ia sekarang mengetahui, bahwa jalan satu-satunya adalah memohon pertolongan Lengso, agar Nona itu sudi datang ke rumah Biaw Jin Hang untuk memberi pertolongan. Akan tetapi, karena baru saja mengenal gadis itu, ia merasa berat untuk membuka mulut. Si Nona dapat membaca apa yang dipikir Ong Wengwi. Ia bersenyum seraya berkata, jika diminta, aku bersedia untuk pergi sama-sama kalian. Tapi lebih dulu, kau harus meluluskan satu permintaanku, Ong Wengwi kegirangan. Pasti, pasti aku meluluskan, katanya terburu-buru. Permintaan apa si Nona tertawa geli? Sekarang belum ada, katanya. Tapi begitu ada, aku akan segera mengajukan kepadamu. Aku hanya khawatir kau akan mungkir janji, jika mungkir, aku bukan manusia lagi, kata Ong Wengwi. Baiklah, kata Lengso. Aku ingin membawa sedikit pakaian untuk tukaran dan kita boleh lantas berangkat, melihat tubuh Lengso yang kurus, Ong Wengwi jadi merasa kasihan. Lengko Wengwi katanya dengan suara perlahan. Semalam suntu kau tak tidur. Apa tidak terlalu capai? Tapi Lengso tak memberi jawaban dan dengan tindakan gesit, ia lalu masuk ke ruangan dalam. Ciong Tiau Bun yang tidur nyenyak seluruh malam, tak mengetahui bahwa malam itu sudah terjadi banyak sekali kejadian aneh. Waktu itu, Ong Wengwi tidak bisa menuturkan sejelas-jelasnya. Ia hanya memberitahukan bahwa obat pembunah racun sudah didapat dan bahwa Tia Lengso, satu ahli yang berkepandayan tinggi, sudah meluluskan untuk berkunjung ke rumah Biao Jin Hang guna mengobati kedua metuk kesatria itu. Baru saja Tia Bun ingin menanya lebih terang, Lengso sudah keluar dengan menggendong satu bungkusan kecil di punggungnya dan membawa satu pasu pohon bunga dengan kedua tangannya. Daun pohon itu tiada beda seperti daun pohon hetong yang biasa, tapi daun bunganya berwarna biru tua dan pada setiap daun bunga terdapat tujuh titik merah. Apa ini Cik Sim Hetong yang kesohortannya Ong Wengwi? Lengso mengangsurkan pasu itu kepadanya, sehingga Ong Wengwi loncat mundur dengan terkesiap. Sinona tertawa bergelak-gelak dan berkata, batang, daun, dan bunga pohon ini memang sangat beracun. Tapi jika tidak diolah, itu semua tak bisa mencelakakan manusia. Kalau kau tak makan dia, dia juga tak bisa membinasakan kau, Ong Wengwi juga tertawa. Apa kau anggap aku sebagai kerbau yang makan rumput? Katanya Semibari menyambuti pasu bunga itu. Sesudah lengsung mengunci pintu, mereka bertiga lantas saja berangkat. Waktu tiba di Pek Mas Yee, lebih dulu Ong Wengwi pergi ke toko obat untuk mengambil pulang senjata mereka yang dititipkan. Ciong Tiau Bun sendiri segera pergi membeli tiga ekor kuda. Mereka tak berani berayal dan lalu meneruskan perjalanan secepat mungkin. Pek Mas Yee adalah satu kota kecil dan untuk mencari tiga ekor kuda sebenarnya sudah tak gampang. Maka itu, kuda yang dibeli tentu saja bukan kuda jempolan. Berjalan sampai malam, mereka hanya melalui kira-kira 200 li. Apa mau, sedang seluruh jagad sudah menjadi gelap dan mereka sudah lelah bukan main, di sekitar itu tak terdapat rumah penduduk. Apa boleh buat, mereka segera turun dari tunggangan untuk melewati malam itu di tengah-tengah satu hutan kecil. Leng Sol rupanya sudah tak dapat menahan capainya lagi. Begitu turun dari kudanya, ia segera merebahkan diri dan beberapa saat kemudian, ia sudah menggeros. Tiau Bun lantas saja minta supaya Owi mengasuh dengan mengatakan bahwa malam itu ia yang akan bertugas sebagai penjaga. Kira-kira tengah malam, lapat-lapat terdengar suara mengaumnya harimau. Owi tersadar dari tidurnya, tapi suara harimau itu semakin lama jadi semakin jauh. Sesudah mendusin, ia sukar pulas lagi. Ciong to aku, katanya. Pergilah kau tidur. Aku sudah tak bisa pulas lagi. Biarlah aku yang menjaga. Tak lama kemudian, ia mendengar suara menggerosnya Tiau Bun dan Leng Sol yang saling sahut. Sembari memeluk dengkul, ia duduk terpekur dan rupa-rupa ingatan masuk ke dalam otaknya. Ah, kali ini sebab mencampuri urusan orang lain, aku jadi terlambat beberapa hari, katanya di dalam hati. Sekarang tak mungkin aku bisa menyusul lagi Hang Jin Eng. Apakah dia pergi ke Pak Hia untuk menghadiri pertemuan para Chiang Bun Jin dengan hati pepet, ia memikir bolak-balik. Perlahan-lahannya merogoh saku dan mengeluarkan satu bungkusan yang lalu dibuka dan kemudian membungkus lagi, sesudah memasukkan bunga biru ke dalamnya. Melihat bunga itu, ia lantas saja ingat perkataan si tukang besi. Selagi melamun, mendadak ia dengar suara tertawanya Leng Sol. Eh, ada mestika apa dalam bungkusan itu tanya si Nona. Bolehkah aku lihat Owui menengok dan ternyata, Nona itu sudah duduk di atas rumput. Apa yang dianggap mestika olahku, sama sekali tidak berharga bagimu, kata Owui sembari membuka lagi bungkusannya yang lalu diangsurkan kepada Leng Sol. Inilah pisau bambu, pemberian pengsiesyo ketika aku masih kecil, ia menerangkan. Inilah sepotong emas, hadiah Tio Samko. Saudara angkatku. Aku sengaja menyimpan sepotong, sebagai peringatan. Dan ini adalah kitab ilmu silat dan ilmu golok, warisan leluhurku. Waktu menunjuk burung hang yang terbuat dari batu pualam, ia agak terguguh dan berkata, inilah barang permainan pemberian satu sahabat. Di bawah sinar rembulan, hang pemberian Wan Chieie itu mengeluarkan sinar terang yang indah sekali. Mendengar suara Owui yang agak luar biasa, Leng Sol Dongak Seraya berkata, Sahabat, satu Nona, bukan paras muka Owui lantas saja berubah merah. Benar jawabnya. Ah, inilah mestika yang tak ternilai harganya kata pula si Nona dengan suara menggoda. Ia tertawa dan membungkus pula bungkusan itu yang lalu dipulangkan kepada Owui. Pemuda itu menyambuti dengan perasaan yang sukar dilukiskan, ia tak tahu apa ia harus bergirang atau berduka. Besok paginya, mereka meneruskan perjalanan dan kira-kira lohor, barulah tiba di depan rumah Biao Jin Hong. Mereka kaget karena di depan rumah tertambah tujuh ekor kuda yang kelihatannya garang sekali. Kalian tunggu di sini, Biao Gun berbisik. Aku pergi dulu untuk menyelidiki sehabis berkata begitu, ia pergi ke belakang rumah dengan mengambil jalan memutar. Dari situ, ia mendengar suara bicara yang keras dari beberapa orang. Perlahan-lahannya menghampiri jendela dan mengintip ke dalam. Ternyata, dengan kedua metu diikat kain, Biao Jin Hong sedang berdiri tegak di depannya, di mulut pintu ruangan tengah, berdiri beberapa orang lelaki yang romannya bengis dan masing-masing mencekal senjata. Tiao pun kaget berbareng berkhawatir, karena Tiao Weng dan Tiao Leng yang bertugas melindungi Biao Jin Hong, tak kelihatan menceh hidungnya. Apa mereka telah ditawan musuh? Biao Jin Hong membentak salah seorang yang rupanya menjadi kepala dari lima orang itu. Kedua matamu sekarang sudah buta, hidup lebih lama dalam dunia hanya memperpanjang penderitaanmu. Dengarlah nasihatku. Lebih baik kau menggorok leher supaya tuan-tuan besarmu tak usah banyak berabe. Biao Jin Hong tak menjawab, ia hanya mengeluarkan suara hektometer dari hidungnya. Biao Jin Hong, kata seorang lain dengan suara mengejek. Kau digelari sebagai tahpian-tian hei ee bu teciu, sebagai seorang yang tiada tandingannya di kolong langit. Puluhan tahun kau malang melintang dengan leluasa dalam kalangan Kang O, tapi hari ini kau bertemu dengan kami. Jika kau bisa melihat gelagat dan berlutut beberapa kali di hadapan cuan-cuan besarmu, mungkin sekali kami akan merasa kasihan dan membiarkan kau hidup lagi beberapa tahun, mana Tian Kuilong membentak Biao Tai Hiap dengan suara angker. Kenapa dia tidak berani menemui aku untuk bicara sendiri lelaki yang menjadi kepala rombongan tertawa terbahak-bahak? Untuk membereskan satu manusia buta, apakah perlu Tian Toa Ya turun tangan sendiri? Tanya ia dengan suara tembrang. Tian Kuilong tak berani datang tanya Biao Jin Hong dengan suara tenang. Apa dia tak mempunyai nyali untuk membunuh aku pada sesaat itu, Tian Kuilong mendadak merasakan pundaknya ditepuk orang. Dengan terkejut ia menengok dan mendapat kenyataan, bahwa di belakangnya berdiri Ong Wui bersama Leng So. Tiong Jieko dan Sam Kuilong berada di sana, kena direbohkan oleh kawanan bangsat, berbisik Ong Wui sembari menuding. Ke arah barat. Pergilah to aku menolong mereka, sedang aku sendiri akan melindungi Biao Tai Hiap, karena mengetahui Ong Wui berkepandaian tinggi dan juga sebab memikiri keselamatan kedua saudaranya, tanpa membantah lagi, Tian Buong segera berlari-lari ke jurusan barat sembari mengeluarkan poan keampit. Gerakan Tian Buong lantas saja diketahui oleh orang-orang yang berada di dalam rumah. Siapa di luar membentak seorang antaranya? Yang satu Sinshe, Tabit, yang satu lagi tukang potong sahut Ong Wui sembari tertawa. Jangan main gila dia membentak dengan suara gusar. Apa itu Sinshe dan tukang potong Sinshe adalah untuk mengobati kedua metu Biao Tai Hiap sedang tukang potong adalah untuk menyebelih kawanan babi dan anjing jawab Ong Wui. Dengan kegusaran yang meluap-luap, orang itu segera bergerak untuk melompat keluar, tapi lantas dicegah oleh pemimpin rombongan yang berkata dengan suara perlahan, jangan kena ditipu dengan siasat Tiao Hou Lisan, memancing harimau keluar dari gunung. Tian To'aya hanya memerintah kita untuk membinasakan Biao Jin Hong. Urusan lain tak usah kita campur-campur, orang itu menggerendeng, tapi tak berani membantah. Memang juga, tujuan Ong Wui adalah untuk memancing mereka keluar supaya ia sendiri yang menghadapi lima orang itu. Walaupun mengetahui bahwa Biao Jin Hong mempunyai kepandayan yang sangat tinggi, akan tetapi hatinya masih berkhawatir, karena kedua metu Biao Tai Hiap tak bisa melihat. Ia merasa menyesal karena lima orang itu tak kena dipancing. Saudara kecil, kau sudah pulang tanya Biao Tai Hiap. Benar, aku sudah berhasil mengundang Tok Chiu Yoong datang ke sini, jawabnya dengan suara nyaring, matamu pasti akan sembuh. Tak usah kau berkhawatir lagi, tak usah dikatakan lagi, kata-kata Tok Chiu Yoong adalah untuk menggertak musuh. Benar saja, kelima orang itu jadi terkejut dan menengok kejurusan Ong Wui. Tapi apa yang dilihat adalah seorang muda yang berbadan kasar dan satu nona yang badannya kurus kering. Hati mereka jadi lega, karena tak percaya nona itu adalah Tok Chiu Yoong yang kesohor namanya. Saudara kecil, aku masih sanggup menghadapi kawanan anjing ini, kata Kim Bian Hood dengan suara tenang. Pergilah bantu Chiu Yoong si S.M. Hyong. Jumlah musuh tak kecil, mereka ingin membasmi kita dengan mengandalkan jumlahnya yang besar. Sebelum Ong Wui sempat menjawab, di belakangnya mendadak terdengar suara tindakan banyak orang. Dugaan Biao Tai Hiap tepat sekali, kata seorang dengan suara nyaring. Memang juga kami ingin membasmi kau dengan mengandalkan jumlah orang yang banyak? Begitu menengok, Ong Wui terkesiap. Belasan lelaki bersenjata sedang menghampiri dengan tindakan perlahan dan di belakang mereka terdapat belasan orang lain yang mencekal obor. Apa yang paling mengejutkan adalah tertawannya Chiu Yoong si S.M. Hyong yang sedang digusur dengan terikat kedua tangannya. Sesaat kemudian, seorang lelaki yang berusia pertengahan dan pada pinggangnya tergantung sebatang pedang panjang, maju ke depan. Orang itu berparah secakap dan Ong Wui lantas saja mengenali, bahwa dia itu bukan lain daripada Tian Kui Long yang ia pernah bertemu di Siang Kipo pada beberapa tahun berselang. Waktu itu Ong Wui masih merupakan satu bocah cilik yang kurus kering, sehingga Tian Kui Long tentu saja tidak kenali itu. Kim Bian Hu dongak dan tertawa terbahak-bahak. Tian Kui Long ia membentak. Aku tahu, sebegitu lama kau belum mengambil jiwaku, sebegitu lama juga kau tak bisa enak tidur. Hahaha. Hari ini kau membawa banyak sekali orang. Kami adalah rakyat baik-baik, mana berani kami mengambil jiwa manusia, kata Kui Long dengan suara tenang. Aku datang ke sini hanya untuk mengundang Biao Tai Hiap untuk beristirahat beberapa hari di rumahku. Siapa kata, kami mempunyai niatan yang kurang baik ia mengeluarkan kata-kata itu dengan nada seperti seorang yang menang perang. Ia menganggap bahwa Biao Jin Hang sudah masuk ke dalam jaring dan tak akan bisa meloloskan diri lagi. Ciong Si S.M. Hiong yang namanya Kesehor sudah kena ditawan, sedang Oui dan Leng So yang berdiri di pintu dipandang sebelah mata olehnya. Kegirangannya meluap-luap, ia merasa sudah memperoleh kemenangan total. Sementara itu, Oui mengasah otak untuk mencari jalan keluar. Ia mengerti bahwa pihaknya berada dalam keadaan terjepit. Jumlah musuh banyak lebih besar dan di antara mereka tentulah terdapat banyak jago-jago yang berkepandaian tinggi. Di pihaknya, Ciong Si S.M. Hiong yang boleh diandali, sudah kena ditawan musuh. Dengan metu, tajam, ia mengawasi barisan musuh. Di belakang Tian Kui Long berdiri dua wanita, seorang tua yang berbadan kurus kering dan seorang lelaki setengah tua yang mencekal sepasang tameng. Metu kedua orang itu bersinar terang dan sudah bisa diduga bahwa mereka bukan lawan enteng. Di samping itu, terdapat pula tujuh-delapan orang lelaki yang mencekal dua rantai besi yang sangat panjang dan halus. Semula, Oui tak mengetahui kegunaan rantai itu, tapi sesudah memikir sejenak, ia mendusin. Mereka tentu ingin melibat kaki Biaw Tai Hiap, katanya di dalam hati. Mereka tentu menganggap, karena sudah buta, Biaw Tai Hiap pasti akan meroboh jika ditarik oleh tujuh-delapan. Orang, sembari berpikir begitu, ia mengawasi Tian Kui Long dan begitu melihat mukanya manusia itu, darahnya lantas saja mendidih. Bangsa Tian mencaci dalam hatinya. Sesudah merampas istri orang, kau rupanya belum puas kalau belum membinasakan juga suaminya, tapi keadaan yang sebenarnya adalah Tian Kui Long yang sangat busuk tak terluput dari penderitaan batin yang sangat hebat. Semenjak membawa kabur Lam Lan, istri Biaw Jin Hong, tak pernah ia enak makan dan enak tidur, karena ia tak dapat melupakan bahwa wanita yang dibawa lari itu adalah istri seorang ahli silat yang tiada tandingannya di kolong langit. Setiap berkerisiknya rumput mengejutkan hatinya, sebab ia selalu berkata, bahwa suara itu adalah tanda, dari kedatangan Biaw Jin Hong. Semula, Lam Lan memang tergila-gila dan menyerahkan seluruh kecintaannya terhadap Kui Long. Tapi belakangan, setelah melihat lelaki itu ketakutan siang malam, harga Tian Kui Long lantas saja merosot di matanya Lam Lan. Dalam anggapannya itu, yang selalu memandang rendah bekas suaminya, Biaw Jin Hong adalah seorang yang tak perlu ditakuti. Di samping itu, Lam Lan juga berpendapat, bahwa jika mereka berdua sungguh-sungguh saling mencintai, kebinasaan bersama-sama di ujung pedang Kim Dian Hu tak merupakan soal besar yang mesti ditakuti sampai begitu. Dengan demikian Lam Lan segera mendapat kenyataan, bahwa Tian Kui Long lebih menghargai jiwanya sendiri daripada kecintaannya seorang wanita yang sudah meninggalkan suaminya, yang meninggalkan juga putrinya dan yang sudah rela dicaci orang untuk mengikuti dia. Karena selalu diliputi ketakutan, Kui Long tak dapat melayani lagi perempuan itu seperti biasanya. Ia tak dapat mengungkuli Lam Lan dengan tetabuhan him, dengan mentiokie atau menyusun syair. Mau tak mau, sebagian besar waktunya digunakan untuk main pedang atau berlatih. Lu akan guna menjaga kedatangan Kim Bian Hout. Apa mau, wanita itu justru paling tak suka orang berlatih silat. Tian Kui Long adalah seorang jahat yang berotak pintar. Ia mengetahui, bahwa sebegitu lama Biao Jin Hang masih hidup, segala rencananya akan berakhir dengan kegagalan. Segala harta kekayaan yang diimpi-impikan olehnya akan hanya merupakan satu bayangan remulan di muka air. Sementara itu, Leng So yang berdiri di samping Oui, terus mengawasi tanpa mengeluarkan sepatah kata. Seperti Oui, ia pun sedang menimbang-nimbang bagaimana harus merobohkan musuh. Perlahan-lahannya meroboh saku, mengeluarkan potongan lilin racunnya dan mengeluarkan juga bahan api. Begitu lekas lilin disulut, dalam tempo cepat, semua orang pasti akan meroboh pingsan. Dengan metel, tajam, ia mengawasi semua orang dan setelah melihat, bahwa mereka tidak memerhatikan, ia segera menyalakan bahan api dan menyulut lilin itu. Bahwa di malam yang gelap seseorang menyalakan lilin, adalah kejadian yang tidak luar biasa. Tapi, sebelum lilin tersulut, mendadak terdengar menyambarnya senjata rahasia yang mengenai tepat pada lilin itu yang lantas saja jadi kutung dua dan jatuh di lantai. Leng So terkejut dan menengok kejurusan menyambarnya senjata rahasia itu. Ia mendapat kenyataan, bahwa orang yang melepaskan senjata rahasia adalah satu nona kecil yang baru berusia kira-kira 15 tahun. Jangan main gila kau membentak nona itu. Metus semua orang sekarang ditujukan kepada Leng So yang sudah mengetahui, bahwa senjata rahasia yang digunakan oleh nona itu adalah sebatang tiatui, pusut besi. Ia merasa agak jengah dan berkata dengan suara tawar, main gila apa ia merasa sangat tidak mengerti, bagaimana gadis cilik itu bisa mengetahui rahasianya, sehingga sekarang adalah sukar untuk ia turunkan tangan.